Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Planaria Studio, bersama saya Arya Setiadi, di video kali ini saya akan share mengenai produk bakteri starter terbaru, disini di depan teman-teman ada plantabacter, ini salah satu produk dari plantasia in search of excellence, ini bakteri starter untuk aquascape, bisa dilihat ini kemasannya, kita coba baca ya produknya, di atas ini ada logonya plantasia in search of excellence, ini ada gambar aquascape, dan ini ada tulisan aquascape bakteri starter untuk aquascape, namanya plantabacter, disini ada cara penggunaannya, ada bahasa inggris dan bahasa indonesia, oke saya bacakan ya, spread evenly plantabacter at the bottom of your tank before bacteria house, atau planta house, or planta house, good bacteria will make the healthy and clear water, planta bakter also works for ponds, oke bahasa indonesianya, sebarkan secara merata planta bakter di bagian bawah tinggi anda sebelum rumah bakteri, planta host atau planta host, jadi nanti ada produk selanjutnya, rumah bakteri yaitu namanya planta host, bakteri baik akan membuat air yang sehat dan jernih, planta bakter juga berfungsi untuk kolam, jadi ini bisa menjernihkan kolam juga, disini ada facebooknya aqua plantasia, twitternya aqua plantasia, kemudian ada instagramnya aqua plantasia, dan juga ini ada alamat email id.plantasia at gmail.com, oke, mungkin teman-teman mau cari info tentang produk ini bisa follow sosial medianya ya, oke bakteri starter ini harganya cukup terjangkau hanya Rp20.000 saja, nah kita coba buka ya, nah ini dikemasannya, ini ada sobekan caranya, sobek dulu, nah kemudian ini ada clipnya, oke bentuknya ini serbuk, serbuk ya, bisa dilihat serbuk, nah ini di depan udah ada tank yang bakal kita, bakal saya coba buat praktekin ya ya, jadi, nah, segini 10 gram ini bisa pakai untuk tank 90 cm, nah ini di depan saya ada tank 15 cm x 15 cm, dan tingginya 20 cm, kita coba sedikit aja ya, taburkan sedikit, nah cukup sedikit saja, nah ini kan masih ada sisanya, teman-teman bisa simpen ya, cukup ditutup saja, ya ini kliknya, oke bisa digunakan kembali, itu oke mungkin itu saja yang bisa saya bagi di video kali ini, jadi buat teman-teman yang butuh produk ini planta bakter silahkan bisa kunjungi online shop saya di Tokopedia Planaria Studio, nanti teman-teman bisa beli di sana ya, oke mungkin cukup itu saja, nanti saya bakal lanjutkan ke produk selanjutnya, dari Plantasia in Search of Excellence, oke sampai ketemu di video selanjutnya, keep sharing, keep learning, and keep growing, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!